Pemasangan seperti ini Jadi hasil suaranya Akan lebih maksimal Lebih berasa, lebih open Dan pemasangan seperti ini Ini untuk mengurangi resiko Bodi nyetrum Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Indonesia Apa kabarnya Berjumpa lagi bersama saya Semoga yang selalu hadir di sini Selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Amin Ya robbal alamin Seperti biasa ya teman-teman semuanya Kali ini saya ingin membagikan Buat teman-teman Cara pemasangan kabel ke mikkabel Seperti ini ya Di depan kita ini sudah saya siapkan Empat mikrofon Cuman di sini ya Untuk keempat mikrofon ini Sudah saya rubah Karena ini sudah saya pemakaian lama Pemakaian saya di lapangan Dari job ke job Ya memakai mikrofon ini ya Tentu ya Saya lihat kan Dari keempat mikrofon ini ya Dan masih ada lagi ya Ini yang saya bagikan adalah Mikrofon-mikrofon murah ya Tentu teman-teman lihat ya Di sini ada merek apa Dan teman-teman pasti tahu ya harganya Ini di bawah Rp250.000 Dan ini Apa Ini di bawah Rp100.000 ya Ini juga di bawah Rp100.000 SM58 Dan ini Sur S90 di bawah Rp100.000 ya Cuman perlu diingat ya Di belakang sini Pemasangan kabel ini sudah saya upgrade ya Jadi ada mikrofon yang pemasangannya ya Menurut saya Kurang pas ya Kurang pas ya Jadi Kebanyakan masih sistem Anbalan ya Dan yang kedua ya Dari penyambungan saya ini ya Tentu perlu didukung dengan menggunakan kabel Ya kabel seperti ini ya Nah seperti ini kabelnya Jadi teman-teman usahakan Menggunakan kabel yang isi 3 Ya isi 3 Dan jetnya ya kalau bisa usahakan seperti ini ya Menggunakan jack cannon ya Atau SLR Yang ini adalah ke mikrofon ya Dan ini ke mixer Nah apabila ya Teman-teman ingin menghanti Menggunakan AK Yang ke mixer ini ya Ya Kalau bawaan Kabel ini kan seperti ini ya Bawaan kabel seperti ini Ya Masih mono ya Isi 2 Ini sudah saya tidak pakai ya Karena menurut saya Suaranya kurang maksimal Kurang Kurang clarity ya Ya sepuluhnya intinya Suaranya Menurut saya kurang maksimal ya Kalau masih menggunakan Jet bawaan Dan untuk jet bawaan ya Dari Semua mic yang saya pakai Tidak saya pakai Untuk kabel bawahnya ya Jadi saya pakai Semuanya menggunakan Seperti ini Menggunakan kabel Isi 3 Dan jackenen Dan kalau Sumpah sama teman-teman Mau pakai Akei Ya Menggunakan Akei yang model Seperti ini Yang ring 3 Ya Ring 3 ini Seperti ini Jadi Untuk ke mikrofon Seperti ini Untuk mikrofon ini ya Tetap ya Wajib ya Kalau pakai Akei kan Tidak bisa ya Tetap harus pakai Canon Seperti ini Ini kita Masukkan Canon Dan ke mixer Pakai ini ya Kalau Teman-teman Ingin menggunakan Jack Akei Diusahakan menggunakan Ring 3 Nanti Pemasangannya Dibuat Balan ya Jadi Bisa Suaranya Lebih peka Lebih Berasa lah Ini ya Lebih clarity Ya Dan Dan untuk Panjang kabel Panjang pendeknya kabel Teman-teman Terserah Disesuaikan aja Sesuai Kebutuhan Oke Kita singgirkan Kita lanjut lagi ya Saya Berjelas lagi ya Makanya ya Walaupun ini Mikmura Walaupun ini Mikmura Tetap ini Tidak kalah Sama mikrofon-mikrofon Mahal Ya Ya Walaupun bedanya tipis Tapi ya Lumayan lah Ketimbang tadi Yang sebelum Kita Rubah Ya Dan nanti Saya akan Lihatkan ya Bagian Sini Yang sudah Saya rubah Ya Karena Mikrofon ini Dari job Ke job Ya Ini memakai Mikrofon ini Ya Dan apabila Teman-teman Tidak percaya Ya Teman-teman bisa Lihat video saya Pas lagi Ngejob ya Pas lagi Ngejob Coba lihat Mikrofon Warnanya apa Merkanya apa Pasti ini Sudah Ngejob Ya Dan ini Sudah saya Rubahan Untuk Sepul ya Untuk Sepul Ya Untuk kualitas Sepul Ya Lebih Lebih mahal Lebih bagus Ya Disini kita Mengatali ya Mikrofon morang Agar suara Bisa maksimal ya Sekarang kita Langsung Lihatkan ya Pemasangan kabel Saya Ke Mikrofon ini ya Oke Yang pertama Kita akan Lihatkan Cara penyambungan Kabel Ke Mikrofon Kita Bongkar Salah satu Yang sudah Saya Rubah Dan nanti Saya akan Lihatkan Pemasangan Kabel Yang Benar Yang pertama Adalah Ini dulu Kita Bongkar Kita Ceput Skrup Nah Kita Keluarkan ya Nah Teman-teman Lihat Disini Nah Kita Pakai Nah Jadi Untuk Pemasangan Kabel Saya Ini ya Untuk Warna Merah Ini Ke Bagian Pin 2 Ya Dan Yang Hitam Ini Ke Jalur Pin 3 Di Tengah Ini ya Dan pin Satu Kita Jumper Ya Ke Bodi Mikrofon Ya Ke Bodi Mik Jadi Jumper Seperti Ini Seperti Ini ya Jadi Kabel Merah Ke Pin 2 Yang Hitam Ini Ke Pin 3 Ya Yang Satu Digabung Ke Bodi Mik Seperti Ini Ini salah Satunya Kita Akan Bongkar Ya Yang Kedua Ini Yang Kedua Ini Oh Ini Gak ada Obeng Ya Ini Pakai Obeng Gepeng Ya Ini Obeng Gepeng Lebih besar Gak Masuk Ya Kapas Ini Gak saya Bongkar Ya Ini Gak ada Obeng Ya Ini Lanjut Ke Ini Ya Ini Kita Bongkar Lagi Cobot Skrup Ya Nah Ini Sudah Keluar Nah Ini Juga Pemasangannya Sama Ya Kabel Merah Adalah Ke Pin 2 Yang Hitam Ini Ke Pin Yang Tengah Ini Yang Satu Ini Di Jumper Ke Bodi Sama Ya Sama Nah Yang Terakhir Ya Yang Terakhir Ya Kita Lihatkan Ya Pemasangan Kabelnya Seperti Apa Apakah Sama Atau Malah Beda Ya Kita Copot Sama Skrup Bautnya Nah Ini Sudah Keluar Dan Hasilnya Sama Ya Yang Merah Ini Ke Pin 2 Yang Hitam Ke Pin 3 Dan Yang Satu Sama Ya Di Jumper Ke Bodi Mic Tersebut Ya Jadi Semuanya Sama Pemasangannya Jadi Ini Pemasangan Seperti Ini Pemasangan Balan Ya Jadi Hasil Suaranya Akan Lebih Maksimal Ya Lebih Berasa Lebih Open Dan Oke Teman Teman Ya Jelas Ya Untuk Pemasangan Kabelnya Ke Bodi Sini Ya Bodi Jack Bodi Canon Ya Buat Teman Teman Yang Masih Pemula Ya Atau Lagi Merakit Sebuah Mikrofon Ya Tidak Ada Salah Ya Ikuti Cara Ini Ya Dan Insya Allah Hasilnya Akan Bisa Maksimal Ya Tentu Dengan Catatan Ya Dengan Catatan Adalah Menggunakan Kabel Yang Isi Tiga Ya Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Dan Pemasangan Seperti Ini Ini Untuk Mengurangi Resiko Bodi Nyetrum Ya Mengurangi Bodi Nyetrum Dengan Catatan Ya Untuk Instalasi Listrik Di Rumah Teman Teman Sudah Benar Ya Ada Grounding Ya Dan Itu Saja Teman Teman Yang Bisa Saya Bagikan Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Ya Dan Kalau Ada Salah Kata Ya Maupun Review Di Video Ini Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Tujuan Kami Hanya Ingin Berbagi Semoga Bermanfaat Bahas Semuanya Ya Sampai Diri Salam Angkat Saya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Selam Sampai Selam